Intro Dengan adanya putusan yang telah ditetapkan oleh Majelis Saking, Ben berharap ia bisa fokus untuk mengasuh dan memberikan pendidikan pada putrinya agar menjadi anak yang menjalani tumbuh kembang seperti layaknya anak normal yang berada di bawah pengawasan kedua orang tuanya. Lantas benarkah Ben tak ingin jika kehidupannya terus diekspos media sehingga mengganggu tubuh kembang putrinya. Ini kan masalah ya namanya masalah. Salah satunya mungkin kekhawatiran-kekhawatiran aku akan publikasi salah satunya. Itulah salah satunya maksudnya ya hari ini sidang putusan aku sangat berharap sekali fakta-fakta bukti apa segala macam yang kita tidak bisa ungkapkan itu adalah bagian dari proses permasalahan dan konflik yang terjadi selama ini. Proses yang sangat lama ini. Harapannya setelah menutup pintu ruang sidang tadi itu berhenti di situ dan kita tutup kita mulai lembaran yang baru dan sangat berharap juga supaya ya teman-teman media memberikan space lah buat keluarga kita untuk bisa bernafas lega lagi supaya untuk anak nih gitu supaya ya seperti pada ini juga sudah bilang gitu nanti anak bukan besar, dia sudah me-lag media, dia bisa buka segala macam. Harapannya kita pasti akan informasikan apa yang terjadi pengennya tidak detail. Apa yang terjadi semuanya tuh takutnya mengganggu psikologisnya. Karena harapan kita tumbuh kembang secara psikologis gitu. ngeliat kamera tuh, aduh gitu kok. Apalagi kalau di rumah, karena apa ya, banyak situasi-situasi yang mungkin gak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kadang-kadang kita menjalani kehidupan ini kan menjalani ini berusaha untuk biasa dan seperti tidak terjadi apa-apa. Tapi kan gak bisa dibohongi dalam hati kan pasti ada sesuatu yang kita pikirkan ya untuk menuju hari ini. Makanya harapannya setelah hari ini, aku juga bicara banyak sama teman-teman media, sama masyarakat mungkin yang nonton juga. Terima kasih doanya yang udah doain dan harapannya ke depan. Ya itulah, kita diberikan space dulu. Terima kasih telah menonton!